Intro Sahabat yang terkasih Ketika kita hendak memperbaiki sebuah bangunan Tentunya ada banyak sekali pertimbangan yang ada dalam diri kita untuk memperbaiki bangunan tersebut Salah satunya adalah seberapa berat atau seberapa parah kerusakan yang terjadi Kalau kerusakannya hanya kecil saja Maka mungkin hanya dibutuhkan perbaikan-perbaikan ringan saja untuk memperbaiki kerusakan yang ada Tetapi bagaimana jika yang terjadilah kerusakan parah atau kerusakan berat Yang mengancam keutuhan dari bangunan tersebut Yang bisa saja membuat bangunan tersebut nantinya menjadi rubuh Tentunya tidak cukup hanya dengan perbaikan-perbaikan kecil Yang dibutuhkan adalah merombak bangunan tersebut Memugarnya atau dengan kata lain Merubuhkannya dan kemudian membangunnya kembali secara lebih kokoh Sahabat yang terkasih Kita pun manusia seperti demikian Ada banyak kerusakan yang terjadi dalam diri kita Dan kerusakan itu menjadi parah ketika kerusakan yang ada yang disebabkan oleh dosa tersebut Telah menjadi bagian hidup kita Telah menjadi kebiasaan hidup kita Menjadi habitus kita Maka tidak cukup hanya perbaikan-perbaikan kecil Kita perlu memugar diri kita Memugar hidup kita Dan masa Aten adalah masa yang tepat bagi kita Untuk memugar diri kita Sahabat yang terkasih Gambaran Nabi Iliya dalam kitab Putra Sirat Dimana Nabi yang berapi-api ini Memporak-porandakan bangsa Israel Bukan untuk melenyapkan mereka Tetapi justru mau merombak mereka Memugar mereka Membangun bangsa Israel yang lebih kokoh lagi Yang beriman kepada Tuhan Sehingga undangan yang sama juga Ditujukan bagi kita pada masa Aten ini Untuk berani merombak diri kita Untuk berani menugar diri kita Hidup kita Agar kita kemudian bisa membangun diri kita Kehidupan yang lebih baik lagi Dibanding sebelumnya Kenapa kita perlu merombak diri kita Atau hidup kita Tujuan dari merombak diri Memugar diri Membaharui diri adalah Agar kita bisa menerima kedatangan Tuhan Agar kita layak Untuk menerima Tuhan Dalam hidup kita Sahabat yang terkasih Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini Mengatakan Nabi Iliya harus datang terlebih dahulu Untuk memulihkan segala sesuatu Namun ingat sahabatku yang terkasih Kehadiran Nabi Iliya yang hadir dalam diri Yohanes Pembaptis Tidak disadari oleh orang-orang Yahudi Jangan sampai Kadiran masa atin saat ini juga Tidak kita sadari Sebagai undangan bagi kita Untuk memugar ataupun Memperbaharui diri kita Sahabatku yang terkasih Percayalah Jikalau masa atin ini Kita mengolah diri kita Kita memperbaharui diri kita Kita memaknai masa atin ini Lebih baik lagi Pada saat perayaan Nabi Iliya Kita merayakan Natal yang penuh Namun jikalau Masa atin ini Hanya saja seperti waktu yang lewat Begitu saja Maka percayalah Natal kita hanyalah sebuah rutinitas Yang terjadi Tiap tahun Yang terjadi begitu saja Sahabat yang terkasih Kalau kita Memaknai masa atin ini Dengan mengolah hidup kita Memperbaharui diri kita Maka percayalah Pada perayaan Natal nanti Kita tidak hanya merayakan Kelahiran Yesus Kristus Tetapi juga kita merayakan Kelahiran diri kita Yang baru Diri kita yang telah kita pugar Diri kita yang telah Kita rumpat Semoga kita semua Dalam masa atin ini Mampu memperbahari diri kita Dengan bertobat Sebagai bentuk upaya kita Berdambut kedatangan Sang Kristus Semoga di Indonesia Tuhan memberkati kita Sekali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya